Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Saudara Ketumum Lasmura, Saudara Sejen yang saya hormati Para pengurus pimpinan pusat Lasmura Para peserta putusan dari DPD Lasmura Seindonesia Yang saya cintai dan saya banggakan Pak Ico dan Saudara Martin, moderator Pertama, saya ini gak biasa bicara 10 menit Dan itu Saudara Martin tahu Saya dalam mengisi acara, Ketumum selalu minta saya minimal 2 jam Sebab dalam muka sesuatu bahasa 10 menit Itu gak ini, baru pengantar saya gak habis Apalagi kami berdua diberikan 20 menit Jadi sulit sekali untuk pengembangan ini Keputusan sekalian, mungkin yang belum kenal saya Saya perkenalkan diri saya Nama saya Jafar Bajede Saya salah seorang pendiri Partai Hanura Bersama Pak Wiranto pada saat itu Kemudian saya adalah tim 9 di DPD Partai Hanura Membentuk Hanurasa Indonesia Kemudian dalam perjalanan politik saya Saya pernah menjadi anggota MPRNI Tahun 1987-1992 Kemudian menjadi anggota DPD DKI Jakarta Dan Wakil Ketua DPD DKI Jakarta selama 15 tahun Saudara Buntur tahu itu Karena Saudara Buntur juga DPD DKI Jakarta Kemudian saya pernah menjadi Komisaris Utama di BUMN Saya pernah menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum di DKI Jakarta Pada masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi Seperti itu Supaya Saudara-saudara menenang saya Dari dekat Dulu-duanya sahabat saya Saudara Haji Ujusuyakto Orangnya sangat alim, santun Saya kadang-kadang gak mampu berbicara sama beliau Karena mungkin beda kultur Saya dibesarkan di Sulawesi Kemudian 40 tahunan berdumisi di Jakarta Dan sekarang saya berdumisi di Bogor Sudah sekitar 4 menjelang 5 tahun Karena ini wilayah Bogor Maka saya tadi cuma 15 menit dari rumah kesini Dari dekat sekali Saudara-saudara sekalian Saya ingin bicara dari perspektif partai politik Kemudian manusia dan organisasi Kemudian hati murah Makanya saya bilang Sulit saya mengembangkan itu Kalau saya hanya beri waktu Hanya sedikit Jadi sulit sekali Dan Saudara-saudara tidak masuk Tapi kalau saya ingin tanamkan kepada Saudara-saudara Bahwa manusia dan organisasi Sesungguhnya menjadi satu kesatuan Jadi sebelum ada terbentuk organisasi modern Sebenarnya manusia itu sudah berinteraksi dengan organisasi Cuma mana awal-awalnya manusia Belum tertata, belum terkelola secara baik, secara profesional Tapi manusia itu sejujurnya sudah tahu aturan main dalam organisasi Dalam matasan-matasan yang skuk, yang kecil Ya, manusia yang kecil Jadi, tidak sulit orang untuk beradaptasi Kemudian, organisasi itu dari manusia Itu satu kebutuhan Juga satu tantangan Kalau manusia yang berinteraksi dalam sebuah organisasi Dia akan kaya pengalaman Dia akan dapat banyak pelajaran Dia akan mendapatkan ilmu dari teman-teman Dalam sebuah komunitas Dan itu adalah menjadi tantangan baginya Ketika dia berinteraksi dengan teman-teman di dalam itu Cuma, ada kelemahan Saya singkat-singkat saja Ada kelemahan Kadang-kadang, orang tidak mampu terpotasi Tidak mau, tidak mampu terbelenggu dengan sebuah suasana yang disiplinnya seperti ini, ini, ini Sehingga dia tidak mampu Dia tidak mampu mengikuti kaedah-kaedah berorganisasi Karena dia ingin dengan cara-cara dia Nah ini yang sulitnya Kalau orang sudah masuk dalam sebuah organisasi Maka dia harus paat Dia harus mengikuti atur ramai Dia harus mampu mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku dalam organisasi Itu faksunya seperti itu Faksunya seperti itu Nah sekarang saya singkat saja Saya masuk ke dunia politik Ke dunia politik Partai politik adalah salah satu institusi inti dalam demokrasi Salah satu institusi inti dalam demokrasi Jadi saudara-saudara, kita yang masmurah, yang tergabung dalam Partai Hanura Atau sayap organisasi Partai Hanura Adalah bagian daripada salah satu institusi inti dalam demokrasi Jadi sudah tepat sekali apa yang saudara lakukan selama ini di Partai Hanura Kemudian, adanya partai politik menjadi ukuran Menjadi ukuran bagi semua negara Bagaimana negara itu mampu mengembangkan demokrasinya Jadi partai politik itu penting sekali Cuma persoalannya Apakah partai politik itu efektif atau tidak Mampu mengontrol jalannya pemerintahan atau tidak Semua terpulang kepada partai politik itu Sekarang misalnya seperti Hanura, kita ada di dalam Dalam Pak Jokowi, dalam barisan Pak Jokowi Datangkan dalam kabinet beliau Atau dalam koalisi beliau Maka mau tidak mau kita harus mengikuti irama Ya, irama daripada Pak Jokowi Namun demikian Biasanya, biasanya Kita juga tidak bisa terkontasi dengan Anakala ada kepentingan-kepentingan masyarakat yang harus kita bela Ya, yang seperti kita harus bela Kita tidak bisa diam Sebab kritik itu diperlukan sepanjang dia konstruktif Berguna untuk masyarakat banyak Kemudian, partai politik itu harus mampu Meremuskan kebijakan yang pro-rahyat Yang pro-rahyat Kalau partai politik tidak mampu menemuskan kebijakan yang pro-rahyat Maka partai politik itu tidak akan dilirik oleh masyarakat Mungkin di antara saudara-saudara ini ada yang anggota DPRD di daerah Saya harap lebih banyak bersuara kepada kebijakan pada raya Kalau banyak pengalaman Orang-orang yang sudah duduk di Dewan Kemudian pada pemilu berikutnya selama 5 tahun dia duduk Tidak terlalu terdengar Atau nyaris tidak terdengar suaranya Dia asik dengan kedudukannya, dengan jabatannya Sehingga dia lupakan dalam respon aspirasi rakyat Tidak menanggapi perseruan-perseruan kelahiyatan yang muncul di tengah-tengah itu Kemudian partai itu Harus mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah Saya teringat ketika saya menjadi anggota Dewan Ada salah seorang anggota Dewan cuma satu-satunya dari peraksi tertentu Tapi dia bisa merepotkan seluruh peraksi besar di DPRD-DKI salah satu Padahal dia cuma tunggal satu orang Waktu itu bisa berdiri sendiri Berdiri sendiri dapat dikatakan dia tidak harus bergabung dengan partai itu Atau peraksi lain Dia sendiri saja Tapi betul-betul merepotkan peraksi-peraksi besar Karena kemampuan dia dalam merespon persoalan-persoalan rakyatan, kemasyarakatan, dan pemerintah Sehingga betul-betul dia diperhitungkan Jadi maksud saya bagaimana punya anggota Dewan 5 orang, 10 orang di peraksi itu Tapi semuanya tidak mampu bersuara Apalagi mampu merumuskan kebijakan rakyat dan sebagainya Jadi sangat sulit, sangat sulit Kemudian partai politik itu juga harus mampu mengembangkan sumber daya manusianya Seperti yang sekarang dilakukan oleh Pak Semula Di bawah pikiran ketua umumnya Terputar kan, Buat Pak Tempul Karena ini salah satu cara Salah satu cara untuk pengembangan sumber daya manusia Kemudian partai politik juga harus berhubungan dengan sumber daya alam Tidak bisa partai politik itu hanya begitu-begitu saja Tidak perlu Nah sekarang saya akan masuk kepada partai politik Bidang saya memang di DPP itu adalah ideologi politik Saya wakil ketua umum, ideologi dan politik Nah ideologi politik ini biasanya saya harus tampilkan di layar Tapi ini materi saya sedang saya siapkan untuk di bintek tanggal 18 musah dihancur Jadi nggak mungkin saya tampilkan di sini karena itu masih ada perbaikan-perbaikan Dan sekalian ideologi Ideologi adalah obor kehidupan bagi sebuah partai politik Partai politik tanpa ideologi bagaikan makanan atau sayur tanpa garam Jadi dia merupakan obor kehidupan bagi partai politik itu Dan ideologi politik adalah sebuah idealisme Sebuah idealisme Orang-orang yang memiliki cita-cita Sebuah mitologi Itu ideologi Kemudian sebuah doktrin Sebuah institusi Sebuah kas Jadi saudara-saudara yang tergabung dalam partai Hanura ini Harus lebih memahami lebih dalam Apa itu hati Nurani Tidak sekedar nama Nama yang demikian bagus Tapi tidak mampu kita implementasikan Kita aplikasikan Dalam kehidupan kita kesahian Bagaimana ideologi partai Hanura itu Harus mampu kita jelaskan kepada masyarakat Tanpa kita jelaskan kepada mereka Mereka tahu ada partai Hanura Cuma sekedar itu Tapi apa ruhnya di sana Bagaimana orang-orang Hanura dalam menjalankan partai ini Apakah mereka orang-orang amanah Apakah mereka orang-orang berhati Nurani Apakah mereka orang penduri rakyat Semua akan diukur Akan diamati oleh masyarakat Dan ideologi itu Akan mampu mempegaruhi orang lain Karena ya partai politik itu yang sifatnya Mempegaruhi Mengajak Membujuk Itu partai politik Kalau hati Nurani ini tidak mampu saudara implementasikan Tidak mampu kita mengajak orang lain Untuk bergabung dengan kita Maka Sulit Kemudian dalam ideologi itu Ada kesamaan tujuan Kita ini semua punya kesamaan tujuan Yaitu bagaimana membesarkan Memenangkan partai Hanura Ya kan Nah untuk ideologi partai Hanura ini Harus sudah tahu Tanpa saudara ketahui Maka sulit Maka sulit Jadi ideologi itu Bisa sekalian Harus dibangun Dalam sebuah partai politik Sebab saudara-saudara kan tahu Partai politik itu ada tiga Paling tidak yang kita tahu Ada partai kader Ada partai masa Ya ada partai ideologi Ya Partai-partai yang sifatnya masa Maupun kader Atau ideologi Masih-masih punya keunggulan komparaten Masih-masih Partai kader Biasanya mereka agak eksklusif Agak eksklusif Tidak terlalu Mau berinteraksi Dengan pihak lain Karena mereka selalu Dengan ideologi Ideologi yang sudah ditanamkan oleh Pimpinannya kepada mereka Misalnya ada partai Di Indonesia ini ada saudara-saudara Yang orang-orangnya agak eksklusif Tidak mau berinteraksi dengan kita-kita Seperti itu Kemudian Partai Masih-masih Partai masa itu Partai yang cuma dimobilisasi Digerakan Maaf Karena mungkin dibayar Kemudian Antara mereka Ikatan emosional Antara mereka Longgar Atau bahkan Tidak saling kenal Antara satu dengan lain Karena mereka orang-orang yang dimobilisasi Ya kan Begitu Jadi ini Tapi Kalau partai ideologi Karena kita ini Sebuah satu ideologi Satu tujuan Satu kesamaan Satu persepsi Ya Maka kita akan Tahu Tujuan kita Pertama Kita harus kembangkan Hati nurani Bagaimana Mengimplementasikan Hati nurani Dalam kehidupan Partai politik Tanpa Tanpa etika Tanpa moral Maka sulit Moral ini adalah Parameter Parameter bagi kita Dalam setiap Tindak tanduk Dan ketika kita Hidup dalam Masyarakat Kemudian Partai ideologi Itu Membedakan dengan Partai lain Ketika Kita Ini orang Hanura Atau Lasmura Ada perbedaan Dengan orang-orang Yang partai A Dengan partai B Dan partai B Karena karakter Dan ideologi Kita berbeda Makanya Cara-cara kita Berbeda dengan mereka Nah inilah Kenapa Kita tanamkan Di Hanura Memang butuh waktu Ketomong Minta kepada saya Untuk melakukan Rockshow Kesuliran Indonesia Untuk melakukan Menginternalisasikan Dengan hati Murani ini Secara Lebih Intens lagi Sehingga Teman-teman Di Kesuliran Indonesia Itu satu bahasa Satu bahasa Maaf Ketika awal Partai Hanura Terbentuk Pak Wiranto Dan kita Kita pada zaman itu Belum sempat Menginternalisasikan Nilai-nilai Hati Murani Itu secara Intensif Jadi Terhenti Karena kita Disibukan oleh Persoalan-persoalan Yang Persifat Organisatoris Yang administratif Sehingga kita Tidak mampu Mengembangkan Tidak mampu Menggali Jadi Sudah Frenkasi Kalian Sebenarnya Kalau kita Dalami Dari Pada Hati Murani Ini Luar biasa Dia Ideologi itu Terisikan Nilai-nilai Yang normatif Etis Moral Ada di dalamnya Kemudian Dia juga Sebuah Sistem Sebaran Nilai Kepercayaan Yang ada Di dalam Organisasi itu Jadi Kalau Steger Steger itu Adalah Pengambang Politik Dia Mengatakan Ideologi Politik Suatu Sistem Sebaran Ide Kepercayaan Yang Membentuk Sistem Nilai Dan Norma Saya Bacakan Ulang Menurut Steger Ideologi Politik Adalah Suatu Sistem Sebaran Ide Kepercayaan Yang Membentuk Sistem Nilai Dan Norma Jadi Sebenarnya Luar biasa Kalau hati nuran ini Mampu kita Implementasikan Dalam Kehidupan Kita Berpartai Maka Setiap Tindak Tandu Cara Berbicara Bersikap Di masyarakat Dan sebagainya Anurannya Akan Diterima Secara Luas Di tengah Masyarakat Tapi Mau gak Kita Sepanjang Kita Semua Berkomitmen Mau Kita Bertekad Untuk Mengimplementasikan Semangat Ruh Hati Nurani Maka Tidak Ada Yang Tinggi Dari Hati Nurani Coba Saudara Kurul Partai-partai Ini Mana ada Yang Nilainya Lebih tinggi Daripada Hati Nurani Partai A Silahkan Baca Oh Berkaitan Dengan Ini Partai Ini Tapi Hati Nurani Ini sangat Dalam Sangat Dalam Luas Dan Bernas Tinggi Mungkin Kalau Ada yang Ngerti Bernas 10 Bernas 10 Punya Nilai Yang Sangat Spesakuler Bernas Tinggi Jadi Sudah Sudah Sekalian Itulah Hati Nurani Maka Hati Nurani Ini Merupakan Sumber Kebaikan Hati Nurani Sumber Kebenaran Hati Nurani Sumber Kejujuran Hati Nurani Sumber Keadilan Luar Kebenaran Sumber Kebenaran Sumber Kebenaran Sumber kebersihan Termasuk sumber kebersihan Adalah pati murah Saya sudah lewat Jangan panik Nanti Nanti Di Bintek Udah habis Tapi itu panjang Di Bintek itu saya punya materi Karena lebih 20 halaman Sekitar 20 halaman Jadi saya mau itu dibaca oleh orang Tidak sekedar dibangikan Di dalam tas kemudian habis Bintek pulang Tapi betul-betul Kalau semua mau menghayati Keunggulan komparatif Dari Partai Hanura Dari nama Partai Hanura Maka ini nilai yang sangat mahal Dan bergensi Tidak dimiliki oleh partai lain Pak, bu, enggak Tidak dimiliki Makanya Kalau insya Allah Nanti kalau ada waktu Sambil menunggu proses besok Berifikasi kebetulan Saya ketua Tim Berifikasi DPP Partai Hanura Dan mudah-mudahan Kita lolos Meskipun Di beberapa daerah Saya yakin Las Mura juga Berkontribusi Menginginkan anggota-anggotanya Sudah sekalian Kemarin Saya infokan Sambil saudara Dari Hampir 30 ribu Terjadi Duplikasi Atau Permasalahan Anggota Partai Hanura Hampir 30 ribu Artinya terjadi Duplikasi dengan Anggota Partai lain Ya kan Kemudian Dia di KTP-nya Masih ABRI Masih ASN Masih BNS Masih Umur Di bawah umur Maksudnya Belum 17 tahun Itu Hampir 30 ribu Kemudian Kita sisir-sisir Kita perkecil Kita tambah Dan sebagainya Kita perbaiki Sampil sekarang Masih berlanjut Perifikasi Administrasi Yang dilakukan Oleh KPU Kemudian Sekarang Sudah Mungkin Sudah terbatas Masih Perbaikan Bermaksudnya Dan Perbaikan Habis itu Selesai Begitu Dinyatakan Lolos Verifikasi Administrasi Ya kan Lanjutnya Akan dilakukan Verifikasi Faktual Nah ini Faktual Lebih berat lagi Maka Teman-teman Tolong Digerakkan Di daerah Tolong Bantu DPD DPDC Di daerah Bagaimana Supaya Perifikasi Faktual Itu Betul-betul Bisa berjalan Mulus Bisa berjalan Mulus Karena Faktual Itu Kunci Ke Persertaan Kita Dan KPU Menyatakan Dalam TKPU Bahwa Tanggal 14 Desember Pengumuman Partai 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 Peserta Peminut Jadi Akan Dimongkar Tanggal 14 Desember Tahun 2022 Nah Sesudah Itu Kita Bagi Bagi-bagi Dinyatakan Itu Kita Akan Siap Siap Dengan Pencalengan Saya Harap Semua Ini Jadi Caleng Siap Harus Dipaksa Semua Jadi Caleng Siap Caleng Dan Menang Tidak Tidak Sebenarnya caleng Harus Menang Siap Selanjutnya Anggota DKI Jakarta Itu Luar Biasa DKI Jakarta Lu Iya Kan Dua Periode Bu Kutur Ya Saya Tiga Periode Empat Periode Tapi 15 Tahun Karena Terjadi Saya Itu Terpilih Empat Periode DKI Jadi Sedara-sedara Sekalian Nanti Saya Bagi Ibunya Bagaimana Terpilih Terus Terpilih Terus Gampang Buka Pintu Rumah Kita Terpilih Saya ini Aktivis Saya cerita Sedikit Di masa Morde Baru Saya ini Pokal Saya sering Dipanggil Kodak Saya sering Dipanggil Kerajaan Lima Laksusta Saya sering Dipanggil Kodam Karena Di zaman Lode Baru Pokal Pokal Itu Membira Rakyat Makanya Saya itu Kadang-kadang Apa ya Kalau Melihat Zaman Reformasi Orang takut Gitu Saya melihat Di zaman Reformasi Takut Gitu Jadi Anggota Tidak Saya ingin Jangan Orbe Baru Yang namanya Jam 1 malam Kadang-kadang datang Maaf Orang Koli Saya keluar Orang Koli Pak Saya dari Koli Pak Bapak Bapak Bintang datang Kailah Sudah Jam 1 malam Tapi Itu Sudah Saya Alami Saya Tidak Bisa Gerta 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 Segala Macam Jadi Namanya Intimidasi Apa Tekanan Tekanan Mental Itu Sudah Pernah Saya Alami Semuanya Memang Keras Di Jakarta Saya Bukan Memang Sombong Hercules Itu Anak Buah Saya Haji Lulung Tanya Kuntur Anak Buah Saya Pernah Dengan Namanya Lulung Itu Anak Buah Saya Jadi Saya Katakan Buka Pintu Itu Saja Kuncinya Buka Pintu Orang Datang Selamat Pagi Selamat Siar Selamat Soret Assalamualaikum Natan Rumah Buka Pintu Kepada Siapa Lagi Mereka Akan Harap Kalau Bukan Kita Apalagi Kita Hatim Orang Masa Kita Siap Tindak Tandil Oleh Raya Ada yang Ketan Dewan Ada 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 Sempuran Berapa 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 Yang Menjadi Anggota Dewan Setu Baru Tujuh Besok 70 Bagus Amin Amin Terima kasih Terima kasih Mohon maaf Apabila Ada Yang Berkenan Tindak 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 Mereka Tindak Harap